Demo mahasiswa di halaman kantor Wali Kota Mataram bericu. Mahasiswa terlibat saling dorong dan saling pukul dengan aparat keamanan saat mencoba masuk ke kantor Wali Kota. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa Muslim Indonesia terselut emosinya karena tak kunjung ditemui Wali Kota Mataram, Mohan Riliksana. Pada hal, mahasiswa mengaku sudah dua kali melayangkan surat untuk audiensi. Mahasiswa pun memaksa masuk ke halaman kantor Wali Kota Mataram hingga terjadi aksi saling dorong dan baku pukul antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Situasi sempat tak terkendali. Mahasiswa menuntut pemerintah Kota Mataram untuk pekat terhadap kondisi kesejangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Demonstrasi ini bertepatan dengan Harijai di Kota Mataram. Di tengah demonstrasi, seorang pemuda tiba-tiba berteriak sambil membuat senjata tajam. Ketika didekati polisi, pemuda ini malah menantang dan terus berteriak. Polisi pun langsung menangkap dan minta senjata tajam yang dibawa pelaku. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasih di AINews melaporkan. Ratusan warga rela berdesakan berbut bantuan sembako di Cirebon, Jawa Barat. Bahkan seorang ibu yang hamil sempat terjepit dan terjatuh dalam antrian. Ratusan warga Cirebon langsung menyerbu mobil pembawa paket sembako dari Presiden Joko Widodo saat mobil keluar dari Bandara Penggung Cakrabuana, Cirebon. Warga sempat berbutan saat petugas membaikan sembako dari lam mobil. Bahkan seorang ibu hamil terjatuh saat mengantre untuk mendapatkan sembako. Mereka tidak mengindahkan protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak, padahal kota Cirebon masuk dalam kategori PPKM level 3. Selain mengantre sembako, warga yang diluminasi ibu-ibu ini rela menunggu kedatangan Jokowi dari subuh hanya ingin sekedar melihat Presiden dari jarak dekat. Sejumlah warga mengaku senang bisa melihat langsung Jokowi dan berterima kasih atas bantuan sembako yang dibagikan kepada warga. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini yang perlu bantuan. Diketahui Presiden hari ini melaksanakan kunjungan kerja ke Cirebon untuk meninjau vaksinasi pelajaran meresmikan Bendungan Kuningan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftah Hudin, AY News melaporkan. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting hari ini diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penghinaan. Dalam kasus ini Ayu Ting Ting diperiksa sebagai pelapor. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait laporan Ayu terhadap akun Instagram at gundik underscore empang atas dugaan penghinaan terhadap keluarga. Pemeriksaan hanya berlangsung selama dua jam di mana Ayu menjawab 15 pertanyaan yang diajukan penyidik. Pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan. Ya tadi kita udah ngejalanin pemeriksaan sama penyidik juga didampingin sama Bang Minola ya Bang. Ya Alhamdulillah. Jadi tadi kita baru sampai di 15 pertanyaan. Pertanyaannya seputar mengenai masalah akun, pemilih akun dan kata-kata mana saja yang itu membuat Ayu merasa terhinah. Kan begitu ya. Jadi kan kita lihat kan ada beberapa kata-kata yang ditulis dalam akun tersebut yang betul-betul itu menjadi dasar kenapa Ayu harus mengambil upaya hukum seperti hari ini. Sementara itu sebelumnya, kedua orang tua Ayu Ting Ting sempat mendatangi kediaman dari pemilik akun Instagram yang dilaporkan Ayu. Namun saat mendatangi rumah di Bojonegoro, Jawa Timur pada 28 Agustus lalu, warganet yang ditujuk keluarga Ayu tidak berada di rumah karena tengah bekerja di Singapura. Tim Liputan Ainews melaporkan. Setelah ditapkan menjadi tersangka dugaan suap jual beli jabatan, Bupati Probolinggo ditahan untuk 20 hari ke depan. Sementara KPK meminta 17 tersangka lainnya untuk segera menyerahkan diri. Dengan mengenakan rompi tahanan KPK, lima tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan yakni Bupati Probolinggo beserta suami dan ketiga tersangka lainnya turun dari gedung KPK untuk dibawa ke rumah tahanan. Bupati Probolinggo puput Tantriya Nasari dan suaminya Hasan Aminuddin ditahan di rutan KPK. Sementara tersangka lainnya Camat Kerenjengan Dodi Kurniawan, Camat Paiton Muhammad Ridwan ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Sedangkan Sumarto yang menjabat sebagai ASN dibawa ke rutan Guntur, Jakarta Selatan. Usai ditapkan sebagai tersangka, Bupati Probolinggo puput Tantriya Nasari hanya bisa bungkam dan tertunduk saat ditanya awak media. Pak tersangka akan diisolasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di rutan masing-masing. Jual beli jabatan ketika bisa yang dilakukan secara masalah seperti ini. Nah ini sangat menceteraikan dengan masalah untuk memilih ke para bisa yang amanah dan menjadikan kepentingan rakyatnya. Perkuatan para kesampaian yang juga tidak merasakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan memintai belakang atas jabatan telah melanggar nilai penting korupsi yang seharusnya ditugaskan oleh para pejabat pulih. Sebelumnya KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Kepala Desa di Probolinggo. KPK juga telah menetapkan 22 orang tersangka, 5 diantar yang telah ditahan. Sementara 17 tersangka lainnya yang merupakan ASN pemerintah Kabupaten Probolinggo diminta untuk segera menyerahkan diri. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews melaporkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan konvensi pers yang disampaikan Mudoko bersama dengan kuasa hukumnya kaitannya dengan tudingan promosi Ivermectin. Saya melihat sangat baik, cukup baik. Tetapi saya menyayangkan, jangan karena kejadian ini, independensi dari organisasi itu dipertanyakan oleh berbagai pihak. Sayang. Itu himbuan saya. Berikutnya yang lainnya, saya dituduh bermain di Jiwasraya. Saya dituduh bermain di Asabri. Saya tenang. Saya tenang. Tetapi saya khawatir, ketenangan saya ini menjadi dipertanyakan kalau saya tidak beri aksi. itu. Saya selama ini bekerja secara profesional, mempertahankan apa yang telah saya bangun dengan susah payah. Tetapi, fitnah-fitnah seperti itu, kalau saya biarkan, akan merusak. bahkan kepercayaan anak istri saya akan berubah kepada saya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ini juga saya berharap bagi saya dan bagi kita semuanya menjadi sebuah sebuah media pembelajaran bagi kita semuanya. Cara-cara sembrono seperti ini, kalau dibiarkan, akan merusak. karena ini adalah karakter assassination, membunuh karakter seseorang yang kebenarannya belum jelas. Apalagi dengan pendekatan-pendekatan ilmu, cocok-nologi, dicocok-cocokkan. ini apa-apaan begini, nih. Sungguh saya tidak mau terima yang seperti itu. Berikutnya, saya tidak terlalu banyak meminta. Anda minta maaf, klarifikasi, cabut pernyataan, selesai. Tapi kalau itu tidak Anda lakukan, saya harus lapor polisi. Itu sikap saya. Kita harus kesatria menjadi orang. akan dihormati oleh orang lain. Demikian dari saya. Terima kasih. Demikian tadi, kita dengarkan bersama pernyataan langsung dari Bapak Muldoko tentang kasus yang dialaminya. Sehingga dengan demikian, saya kira Bapak Muldoko begitu arif dan bijaksana. Ketika itu, pertama kali saya diberikan kuasa untuk menangani kasus ini, saya sudah menyampaikan Bapak Muldoko bahwa saya mempunyai pendapat Terima kasih. Bapak Muldoko Bapak Muldoko